Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Ilmu Hukum. Topik ke-10 dari 70 topik. Hubungan antara masyarakat dan hukum. Bagian pertama, manusia selain sebagai makhluk individu, atau perseorangan, mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia juga sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, bahwa manusia itu adalah zoon politikon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, di mana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Disinilah peran hukum, mengatur kepentingan-kepentingan tersebut agar kepentingan masing-masing terlindungi, sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajiban. Pada akhirnya dengan adanya hukum, masyarakat akan hidup aman, tenteram, damai, adil dan makmur. CST Kansil berpendapat bahwa masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadi, masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan mempengaruhi. Di dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup. Masyarakat dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal, yaitu Ubi Sosietas Ibi Ius, atau di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Kalimat bahasa Latin, Ubi Sosietas Ibi Ius, artinya, Were Tereis Society. Tereis Lau, ungkapan yang tercatat pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum diterjemahkan sebagai, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Istilah ini pun masih berlaku hingga sekarang. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Maksud di atas sejalan dengan pendapat Sacipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep. Di samping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Kita mengetahui dari perspektif sosiologis hukum, hukum itu hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia ke dalam hukum. Dalam karyanya yang lain Sacipto Raharjo berpendapat bahwa hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu, 1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. 2. Penyelesaian sengketa-sengketa. 3. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial. Dari tiga pekerjaan hukum sebagaimana disinggung di atas, dapat digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih lanjut Sacipto Raharjo, mengemukakan bahwa apabila proses pengontrolan sosial tersebut dihubungkan dengan bagan hubungan sibernetik dari Parsons, maka tampak bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hukum itu, tidak sama sekali otonom, melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain, yang berlangsung dalam masyarakat. Artinya, baik hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat ikut serta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang memuat energi lebih yang besar. Masyarakat juga berhakikat dasar sebagai makhluk sosial, mengingat manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama baik fisik, psikologis, hingga lingkungan geografis, sosiologis, maupun ekonomis, sehingga dari perbedaan itulah muncul interdependensi yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. Berdasar dari usaha pewujudan hakikat sosialnya di atas, manusia membentuk hubungan sosio-ekonomis di antara sesamanya, yakni hubungan di antara manusia atas landasan motif eksistensial yaitu usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya baik fisik maupun psikis. Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan, atau organisasi, di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial, atau social order, yang bernama, masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan peranata pengatur, yang terdiri dari dua hal, aturan, atau hukum, dan si pengatur, atau kekuasaan. Dari sinilah hukum tercipta. Untuk menciptakan keteraturan, maka dibuatlah hukum sebagai alat pengatur, dan agar hukum tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengatur, maka perlu suatu entitas lembaga kekuasaan yang dapat memaksakan keberlakuan hukum tersebut sehingga dapat bersifat imperatif. Sebaliknya, adanya entitas kekuasaan ini perlu diatur pula dengan hukum untuk menghindari terjadinya penindasan melalui kesewenang-wenangan ataupun dengan penyalahgunaan wewenang. Mengenai hubungan hukum dan kekuasaan ini, terdapat adagium yang populer, hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Komponen hukum yang pertama adalah substansi atau isi hukum yang bersangkutan. Suatu hukum agar benar-benar mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka isi dari hukum itu sendiri harus benar-benar berfungsi sebagai manifestasi nilai-nilai dan rasa keadilan serta nilai-nilai normatif yang diidealkan masyarakat. Di samping itu, agar hukum tersebut dapat berjalan, substansi hukum tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan substansi hukum lain yang telah ada. Sehingga suatu hukum agar dapat bekerja, maka ia harus bersifat koheren dengan keseluruhan sistem norma sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Komponen yang kedua adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Sebuah hukum, sebaik apapun substansi yang dikandungnya tidak akan mampu berjalan jika tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut. Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum ini terdiri dari setiap subyek yang memiliki kewenangan untuk itu. Mulai dari instansi penyidik seperti aparat kepolisian, instansi penuntut umum seperti kejaksaan, dan pengadilan. Komponen yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah komponen kultur atau budaya dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Suatu hukum yang ideal adalah hukum yang merupakan produk langsung dari budaya masyarakat yang bersangkutan, sehingga sistem nilai yang diusung oleh produk hukum tersebut akan sesuai atau karena merupakan manifestasi dengan kesadaran nilai atau value consciousness yang dimiliki masyarakat. Dari penjabaran ini, maka diketahui bahwa kerja hukum sebagai alat pengaturan masyarakat adalah bersifat sistemis. Yakni kerja sinergis yang sempurna antara komponen-komponen yang dibutuhkan agar tujuan hukum dapat terlaksana dan mencapai sasarannya, yaitu memberikan keadilan bagi individu-individu dalam masyarakat yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu, substansi hukum yang baik, struktur hukum yang kokoh, yaitu memiliki kekuatan dan berintegritas, serta kultur yang kondusif, yaitu kesesuaian ideologi hukum dengan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk penegakan hukum tersebut. Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan tiap-tiap bangsa memiliki volgeis, jiwa rakyat. Safikni, berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang-undang. Latar belakang pendapat Safikni di atas timbul, karena keyakinannya bahwa dunia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa itu mempunyai volgeis, atau jiwa rakyat, yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber daripada jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum menurut pendapat Safikni berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya. Masyarakat memberi hidup hukum sedangkan hukum mengarahkan masyarakat menuju tujuannya. Sebagaimana pandangan sociological jurisprudence hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Lebih jauh, aliran ini berpandangan bahwa kaitannya dengan hukum yang positif. Dia hanya akan bisa efektif jika selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pusat perkembangan dari hukum yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum negara, serta kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antar kesatuan hukum tersebut itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen, serta diakui oleh suatu negara sebagai pengesahannya tersebut. Berikut tujuan adanya hukum bagi kehidupan masyarakat yaitu 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. 3. Sebagai sarana penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum adalah alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik. 4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan, atau penegak hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara. 5. Sebagai alat penyelesaian sengketa, seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. 6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. Itulah materi topik ke-10 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi, dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!